I love Bethlehem Lari-lari lagi Yes, aku dapat foto di I love Bethlehem Ini kampungnya Tunggung Isus Ini yang mengetahui spot-spot foto bagus Abu Najon Let's go Ini sekarang kita udah ada di Bethlehem Dan tadi habis belanja oleh-oleh di toko rohani Dan sekarang udah mau lanjut ke next destination Aku ngos-ngosan Nih, liat nih kotanya Wow Tuh, liat deh Rumah-rumah di Bethlehem Itu dibuat dari batu-batu putih Tuh Keren Jadi hari ini kita akan berbicara banyak destinasi Jadi yang paling pertama itu kita dapat turun di Madan Gembala Kita tetap kursus ikut pokok aku Jadi kangen Yepo Cuma kalau dia ngendong kambing tuh Lucu banget Kita sekarang lagi ada di Padang Gembala Tempat dimana Gembala-Gembala menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus Dan dulu belum ada bangunan-bangunan guys Dulu ada gua-gua Kalau sekarang Gua-gua Lolo NN Tetap dingin guys disini Tuh, ada pake jaket Sekarang kita mau masuk ke dalam Jadi jaraknya waktu Gembala-Gembala denger tentang kelahiran Yesus Mereka langsung jalan ke sana Kamu bisa lihat batu di atas sana Itu ada gereja tempat kelahiran Tuhan Yesus Dan jauh Jauh kalau jalan kaki Jauh kalau dia In excelsis Deo Ini gua, guys Ini gua, apa? Ini gua, tempat tinggal Ini gua, tempat tinggal Semua kambing-kambing Kita di sini Tidur di sini Wow Aku lagi jalan-jalan Di kampungnya Tuhan Yesus Dan aku lagi mau pergi ke gereja Gimana? Tuhan Yesus lahir Gua Gua yang sekarang jadi gereja Halo Sini orangnya baik-baik Dan ramah-ramah banget Kita lagi mau pergi ke tempat kelahiran Tuhan Yesus di gua Dan itu rame bangunan Dan kita harus ngantri 1-2 jam Tapi gak apa-apa Di situ ada palungan Dimana Tuhan Yesus pernah berbaring Wah Pokoknya seru banget Let's go Ini adalah pintunya Tapi pintunya tuh rendah Karena kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Dan kita harus merendahkan diri Iya, mami duluan Sini orangnya baik-baik Guys Jadi kita bakalan ada di dalam gua Dimana Tuhan Yesus akhir Dan ini lagi ngantri Guanya ada di sana Turun Dan di situ ada lukisan Bunda Maria Dimana Bunda Maria tersenyum Karena di sini Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus Dan aku gak tau Saya pegang ininya ya Tapi pastinya bisa foto Jadi ntar liat di foto-foto Kita akan memasuk ke kuah Akhiran Yesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi di dalam gereja Kelahiran Yesus Dan puji Tuhan rame banget Dan puji Tuhan lagi Biasanya tuh orang-orang Katanya pada ngantri 2-3 jam Tapi tadi kita Bener-bener super cepat Abis dateng gak lama Kita langsung turun Puji Tuhan Semua dilancarkan Puji Tuhan juga Bisa mencium tempat Tuhan Yesus lahir Palungan Tuhan Yesus juga Ada di situ Terus di sana Kenapa Kayak Foto-foto Itu kan tempat ibadah Kenapa pada foto-foto? Karena ini adalah objek wisata Jadi orang-orang ingin mengabadikan Momen Aku nemu rendang di Israel Coba kita rasain ya Rasa rendangnya kayak gini Apa? Empuk ya? Tentu kan sebetulnya tomat berenang Oke itu juga Ini yang kita cobain Degang Israel Rasanya presi oke ya Ayo, ayo, ayo Enak Tentu kan? Tentu kan? Ini enak Ini enak di bawang jagungnya Iya, bawang jagung juga Balak-balak Balak-balak Aci om Ayo, ayo Bawang jagung Bawang-balak di Israel Sangat Sangat Makanan di Indonesia Di Israel Enak juga loh gorengannya Ini juga ada sotonya Soto ayam katanya tadi Yang pas nusurf Enak Sot makan Yang punya mobil Yang punya mobil Yang punya mobil siapa ya? Iko Oh Iko Iko punya mobil ya emang? Yang opa rintan Oh itu Mbak Besabeni Mbak Bebon Mbak Be Mandra Mbak Pak RT nya siapa? Pak RT nya Opus Pak Haji Opus tuh opa ustad Pak Haji ustad kemet Ya kan bener kan? Anaknya Idoi Anaknya Idoi 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 Anaknya Dadang Anaknya Dadang Debbie Pak siapa yang kerempuan itu siapa? Yuyun Komandan Yuyun Komandan Yuyun Siapa lagi? Partnernya itu siapa? Partner siapa? Partnernya Yuyun Aming CAI Yang bengkel? Yang bengkel Si lentronnya beda nih Kita gak nonton Oh jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in the one horse open sleigh Pertanyaan pasang Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in the one horse open sleigh Dushing through the snow In the one horse open sleigh Over the fields we go Laughing all the way Hai Aku udah ada di kota Tuwaya Oke Sekarang kita lagi mau kerem tembok ratapan Dan kalau kita mau ke tembok ratapan Kita tuh harus pakai kepala Karena ini adalah tempat yang suci Sama seluruh dunia juga Jadi kita Aku Kebetulan lagi gak pakai kopi Jadi aku pakai kardiganku Aku pakai untuk tutupin kala Dan sekarang kita lagi mau ngantri Cewek dan cowok dipisah tempatnya Dan disini bebas untuk Beribadah Untuk Mau direkam atau kota juga gak apa-apa Oke Kita berdua Boleh Tadinya kita mau foto di tembok ratapan pas benderanya bersibar Tapi benderanya gak kena angin Jadi kita gak gerak-gerak juga Yuk let's go Pojokan ini tuh tempat Tuhan Yesus Di Terubai oleh iblis yang kedua kali Suruh lompat dari atas ke bawah Lucu banget Halo Sekarang kita lagi ada di Tempat perjamuan Tuhan Yesus terakhir Hai Ini sekarang kita lagi mau naik ke atas Di tempat perjamuan terakhir Tuhan Yesus Ini mau mas Villa Saper Iya Coba Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tadi kita udah ada di tempat perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersangkomer tuliknya Cuma ini di rebuild Dibangun ulang Karena waktu itu udah sempat hancur Waktu ada perang sama tentara Romawi Cuma dibangun di fondasi yang sama Gitu tadi dijelasin turkitnya Sekarang kita mau pergi Makam daun Makam daun Oh iya kita mau ke makam daun Makam daun Baik Ada Sekarang kita lagi mau ke gereja ayam berkokok Satu malam di Gereja Ayam Berkopi. Satu malam di Gereja Ayam Lantai ini berkaitan dengan dekorasi dan gambar-gambar berkaitan dengan beristua-beristua di sini. Seperti gambar ini yang pertama. Kalau Yesus yang ditangkap di Gethsemane dibawa kemari, siapa yang ikut? Petrus. Dan pada saat dia datang di wilayah ini, di halaman-halaman istana Imam Pasar, ada beberapa orang yang bilang mengenai Petrus. Dia juga mengenuh Yesus. Dia juga seorang kelihatan, beberapa kali. Tiap kali dia bilang, aku tidak kenal dia. Lukas 22. Kali yang ketiga, dia dengar ayam berkukuk. Coba lihat ayam berkukuk di belakang. Waduh, dia ingat. Karena Yesus sudah berprediksi kepada dia, sebelum ayam berkukuk, engkau akan mengingat aku tiga kali. Di bawah tanah sana, penjara Tuhan Yesus satu malam. Tuhan Yesus setelah diadili itu dipakaiin tali, turun ke bawah sini. Waktu itu kan belum ada tangga, dan lain-lain. Kasian. Setelah makan bersama para murid, Ia dikian hati. Penyakaman Petrus itu dilanjutkan dengan penyiksaan dirinya. Kita semua sampai pada tempat ini, di bagian ini. Saya mau mengajak kita semua, untuk membuka hati. Hai, sekarang kita lagi ada di penjara Tuhan Yesus satu hari. Ini adalah jalan yang Tuhan Yesus lewati, dan ini benar-benar jalan asli. Gak diapa-apain. Jadi Tuhan Yesus melewati jalan ini, dan ini jalan yang suci. Menuju ke Taman Ketsamani. Teman Ketsamani ada yang di sebelah sana. Dan Tuhan Yesus terangkap di menara sana. Ini kita ada di tangga yang pernah diinjak oleh Tuhan Yesus, tapi cuma dibatasin segini, karena ini udah dipagerin. Jalannya soalnya susah. Ini anak tangga yang masih real, yang benar-benar pada zaman Tuhan Yesus. Dan gak di run off, gak diapa-apain. Dan ini anak tangga itu dimana Tuhan Yesus jalan dari gereja akhirnya kokoh kini ke Taman Ketsamani untuk berdoa. Nih, besok malam bakalan live di sini. Tuh, bagus kan? Nih, ini gereja yang dibawanya itu. Yang tadi gereja, apa? Gereja kelahiran Yesus. Si Lucia. Aku senang sekali jalan-jalan sendirian. Bahagia aku tuh bisa menikmati kotak lahiran Yesus Kristus. Sekarang aku mau jalan-jalan lagi. Ikutin terus. Si bagus ya. Terima kasih telah menonton!